Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bagikan 2 resep kue sakura yang teman-teman wajib cobain Ini cocok dijadikan ide jualan ya Atau isian snack box Resep pertama Ini adalah bulu sakura karamel yang wajib banget teman-teman cobain Rasanya sangat enak dan makannya bikin agih banget ya teman-teman Cocok dijadikan isian snack box atau ide jualan Saat awal kita bikin untuk karamelnya dulu Siapkan panci memasak, masukkan 250 gram gula pasir Kita masak menggunakan api kecil aja Sekali boleh kita goyangkan seperti yang tadi ya Sampai nanti keluar karamelnya ya teman-teman Nah seperti ini Langsung aja kita aduk Kalau gulanya udah larut dan berbentuk karamel seperti ini Kita masukkan 500 ml air panas secara bertahap sambil diaduk ya Terima kasih telah menonton! Nah kalau udah larut seperti ini Kita matikan api kompornya Lalu kita dinginkan dulu Ini kita sisikan Selanjutnya ini kita siapkan cetakan yang udah dioles dengan sedikit minyak ya Kita sisihkan Di tahap ini teman-teman juga bisa melelehkan margarin sebanyak 150 gram Nah lanjut kita siapkan Nah lanjut kita siapkan wadah pecahkan 4 butir telur Nah nanti kotoran di telur ini akan kita buang ya Nah ini telurnya udah bersih Lalu tambahkan 250 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili bubuk Lalu ini akan kita mix dengan kecepatan maksimal Sampai nanti berbuih dan agak pucat Nah kalau udah berbuih dan pucat seperti ini Kita matikan mixernya dulu Tambahkan 450 gram tepung terigu protein sedang Sebaiknya kita ayak dulu ya Tambahkan 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue atau baking soda Dan tambahkan air karamel yang udah dingin yang kita masak tadi Ini kita mix lagi dengan kecepatan rendah Sampai bahan tercampur Sampai bahan tercampur Kalau udah tercampur kayak gini Langsung aja kita tambahkan 150 gram margarin Yang udah dilelehkan sebelumnya Ini udah dingin ya teman-teman Lalu kita mix dengan kecepatan rendah Sampai tercampur Nah kalau udah tercampur kayak gini Matikan mixernya Lanjut kita aduk menggunakan spatula Pastikan adonan benar-benar tercampur rata ya Dan kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini Nah setelah itu tinggal kita tuang adonan ke dalam cetakan Tuang 3 per 4 bagian aja ya Nah ini udah jadi semuanya Ada juga yang terisi penuh ya teman-teman Nah sebelum kita kukus Kukusannya ini udah dididihkan terlebih dahulu Dan udah beruap banyak Lalu kita kukus selama 20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa ditutup seberat seperti ini ya Nah setelah 20 menit Ini kuenya udah mateng Langsung aja kita keluarkan Nah sebelum kita keluarkan dari cetakan ini Kuenya udah dalam keadaan dingin ya Biar gampang saat mengeluarkannya Hasil kuenya cantik banget ya teman-teman Di satu resep ini saya dapatnya itu 50 buah kue sakura ya teman-teman Kalau menggunakan cetakan yang agak kecil Pastinya lebih dapat banyak ya Dan diameter cetakan yang saya gunakan 6 cm ya Nah ini dia bulu sakuranya udah jadi Hasilnya cantik-cantik banget ya teman-teman Nah langsung aja kita kemas Menggunakan box mica seperti ini Rapi dan bagus ya Nah kalau teman-teman maunya hasilnya lebih rapi lagi Boleh juga ditambahkan Kertas cup kayak gini di bagian bawahnya Untuk ukurannya saya pakai 7 cm Nah cantik banget Nah untuk harga jual Teman-teman bisa perkirakan sendiri ya Berapa modal yang teman-teman pakai Karena di tiap daerah itu kan Harga bahan berbeda-beda ya teman-teman Jadi sesuaikan aja Keinginan teman-teman Mau dikasih harga berapa Yuk langsung aja kita lihat Gimana hasil dari Bulu sakura ini Nah ini empuk dan menul-menul banget ya teman-teman Langsung kita potong Nah bagian dalamnya seperti ini Lembut juga Nah ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini beneran enak banget Jadi selamat mencoba ya Resep kedua Ini adalah Bulu sakura pandan Rasanya sangat enak Dan tampilannya juga menarik Cocok dijadikan ide jualan Atau isian snack box ya Ini dia cara buatnya Langkah pertama Siapkan panci memasak Masukkan 300 ml santan Dengan kekentaran sedang Setelah itu tambahkan sedikit pasta pandan Kalau teman-teman mau rasanya lebih enak Boleh juga dimasukin Jus pandan ya 100 ml Jadi santannya cukup 200 ml Dan ditambah jus pandan 100 ml Jadi totalnya 300 ml Lalu ini akan kita masak Sampai mendidih Menggunakan api sedang centrum kecil Sambil terus kita aduk ya Biar santannya gak pecah Nah setelah itu Kita akan dinginkan dulu Sebelum kita gunakan Nah setelah memanaskan santan Teman-teman juga bisa memanaskan Margarin atau dilelehkan 75 gram ya Lanjut kita pecahkan 2 butir telur Di dalam wadah yang agak besar Tambahkan 125 gram gula pasir 1,4 sendok teh vanili bubuk Lanjut kita mix Dengan kecepatan maksimal Kurang lebih 5 sampai 7 menit Sesuaikan aja dengan mixer teman masing-masing ya Setelah kurang lebih 7 menitan Nah ini teksturnya memang seperti ini ya Agak kental dan cair Lalu kita tambahkan Air santan yang kita masak tadi Ini udah dalam keadaan dingin Lalu kita mix sebentar Dengan kecepatan rendah aja ya Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang Disini saya masukin bertahap Dan sebaiknya kita ayak dulu Lalu kita mix Sebelum kita hidupkan mixernya Kita aduk rata dulu seperti ini ya Beri tepungnya gak beterbangan keluar Lalu kita nyalakan mixernya Kita mix sebentar aja Lalu kita masukin Sisa tepungnya Dan tambahkan juga 25 gram tepung maizena Sebaiknya juga kita ayak Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh baking soda Lalu kita campur rata dulu Sebelum kita nyalakan mixernya Lalu mix dengan kecepatan rendah aja Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini udah cukup Kita matikan mixernya Lalu masukkan margarin yang udah kita lelehkan sebelumnya Sebanyak 75 gram Lalu kita nyalakan lagi mixernya Kita mix sampai tercampur rata Gak usah terlalu lama Lalu lanjut kita aduk Menggunakan spatula Pastikan adonan benar-benar tercampur rata Nah disini saya udah siapkan cetakan Dan udah dioles juga dengan sedikit minyak Lalu kita tuang adonan Cukup 3 per 4 bagian aja Gak usah terlalu penuh Tampak mixture Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oops Lalu kita hentikan sebentar seperti ini ya Nah setelah itu lakukan hal yang sama Sampai semua cetakannya diisi dengan adonan Nah sudah jadi seperti ini Kita kukus selama 15-20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Dan airnya sudah mendidih Dan kita tutup menggunakan serbet seperti ini ya Nah setelah 20 menit Ini sudah matang ya teman-teman Kita angkat dan langsung saja kita keluarkan dari kukusan Nah selagi panas Kita keluarkan dari cetakan ya Hati-hati ini masih panas banget Hasilnya cantik banget ya teman-teman Ini tidak lengket sama sekali Nah ini dia bolu sakura pandan kita sudah jadi Hasilnya cantik banget ya teman-teman Warnanya juga bagus Ini wangi banget Nah kalau digemas seperti ini Cantik ya teman-teman Dan di satu resep ini Saya dapatnya itu 20 buah kue sakura pandan Untuk harga jual teman-teman Pastikan sendiri ya Berapa modal yang habis Dan keinginan teman-teman Mau dijual berapa Kalau dikemas seperti ini Hasilnya juga cantik banget Kalau mau hasilnya lebih banyak Gunakan cetakan yang agak kecil ya teman-teman Nah menggunakan mica seperti ini Juga bagus Dikemas menggunakan box seperti ini Hasilnya cantik banget Dan rapi ya Dan untuk kemasannya sendiri Teman-teman bisa pilih ya Sesuaikan keinginan aja Yuk langsung aja kita lihat Gimana tekstur dari kuenya ini Tampilannya cantik banget ya teman-teman Dan warna dari kuenya ini Soft banget Juga menul Empuk Dan teksturnya sangat halus Kuenya ini beneran enak ya teman-teman Dan cocok juga dijadikan Ide jualan Dan isian snack box Nah teman-teman bisa lihat ya Oke teman-teman selamat mencoba Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya